Halo Sobat semuanya Jumpa lagi di channel ayo berkebun Channel yang membahas Putar dunia perkebunan Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas tentang Salah satu herbicida Atau racun rumput Atau Membahas mie rumput ini Ini yang akan kami bahas adalah Merk rondak Mungkin Sobat sudah tidak asing lagi Dengan merk yang ini Nah kami akan membahas tentang Bagaimana cara Penggunaannya serta dosisnya Langsung saja Kita lihat di kemasannya ini Ini bisa kita lihat Disini tertera keterangan Bahwa rondak Adalah herbicida puma Tumbuh sistemik Berbentuk larutan dalam air Berwarna kuning keemasan Untuk mengendalikan gulma Pada tanaman Pada tanaman cengkeh Kakao Karet Kelapa Dan yang lainnya Disini ada keterangan Dosis anjurannya Yaitu Untuk alang-alang Di tempat terlindung Bisa 3-6 liter Per hektare area Serta yang lainnya Bisa Sobat lihat disini Ini dia dosis-dosisnya Dan untuk sobat yang mungkin Bingung Campuran untuk 1 liter air itu Seberapa banyak Mungkin kira-kira Sekitar 8-10 mili Per liter air ya sobat Jadi 1 botol ini Ini yang kemasan 200 mili Bisa untuk Sekitar 20 liter air Cara penggunaannya itu Dengan disemprotkan Ke rumput langsung Jadi setelah dicairkan Dengan dosis 8-10 mili Per liter air Disemprotkan ke rumput Atau Gulma sasaran Dan jangan sampai Terkena tanaman sobat ya Nanti bisa ikut mati juga Soalnya Dan untuk penyemprotan Sebaiknya Terkena panas itu Di sekitar minimal 3 jam lah Artinya jangan sampai Habis menyemprot Terus turun hujan Nanti akan Hilang reaksi Si herbicida ini Jadi minimal Terkena panas Atau Kering Selama 3 jam Minimal Dan untuk Roundup ini Tidak langsung mati Ya sobat ya Jadi misalkan Habis disemprot Mungkin sekitar beberapa hari 3 hari atau 4 hari Rumput mulai menguning Ada juga herbicida yang Paginya disemprot Sorenya langsung menguning Langsung layu Nah untuk Roundup ini Tidak Instant Tapi Cukup Sampai meresap Kedalamnya lah Ke akar-akarnya Tapi tetap saja Selama Sekitar 3 bulan Mungkin akan tumbuh lagi Biasanya rumputnya itu Jadi tidak Mematikan secara Permanen Jika ingin Permanen Mungkin dosisnya Bisa ditingkatkan Ya sobat ya Jadi dosisnya Lebih Kuat Mungkin Gulmanya itu Lebih Mati Sampai ke akar-akarnya Dan untuk Penyemprotan Jangan melawan Arah angin ya sobat ya Karena jika Melawan arah angin Nanti semprotannya itu Berbalik ke arah kita Mungkin Bisa kita yang Keracunan Nanti takutnya Serta gunakan Masker juga Agar lebih Safety lagi Nah untuk Isinya Seperti apa Langsung Kita coba Buka saja ya sobatnya Ini tersegel Seperti ini ya sobat Kita coba Buka Ini Ini dia Bentuknya sobat Seperti Warnanya Seperti Minyak Kuning Kemasan Seperti ini Disini juga ada Peringatan Bahayanya Karena ini Racun Jadi Harap Berhati-hati Untuk Menggunakannya Jangan sampai Terkena kulit langsung Atau terkena mata Atau Yang lainnya Ini bisa sobat Lihat Peringatan Bahayanya Harus sangat Hati-hati ya sobat ya Jangan sampai Didekatkan Ke anak-anak Takutnya Nanti buat Mainan Nah mungkin Itu saja sobat Yang bisa kami Bagikan pada Kesempatan kali ini Semoga bisa Bermanfaat Untuk sobat Semuanya Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya